Salah satu serigala yang saya mau kasih tahu, serigala itu ada di dalam botol, di dalam botol apa? Serigala ada di dalam botol, botol bir, botol vodka, botol apa itu, Robinson, Robinson, Robica, jadi serigala itu ada di dalam botol itu. Pada hari Minggu yang biasa ke-14 ini, di stasis Santo Paulus, Kuamkilama, kita melantik pengurus dari UMK, ada? Mana UMK? Angkat tangan, semua? Oke, ini UMK. UMK itu apa artinya? Orang muda katolik, oke. Terus pelantikan untuk Miss Dinar, angkat tangan. Iya, Miss Dinar. Oke, jadi UMK dan Miss Dinar yang ada di stasi Santo Paulus, Kuamkinarama. Bukan Kuamkilama lagi, tapi Kuamkinarama. Dan kamu tahu kenapa orang muda dan Miss Dinar belum teratur atau belum diakomodir? Akomodir atau disatukan. Apa masalahnya? Masalahnya sudah dulu-dulu, artinya dulu itu sudah kocar-kacar, artinya sudah tidak ada rumah yang dekat-dekat sini, tinggal jauh-jauh, kemudian ada yang pindah, ada di Timika, di SP. Oke, jadi Kuamkinarama dulu ini kacau tempat-tempat ini. Sehingga gerejanya memang jadi kacau. Tapi setelah itu mereka punya kerinduan. Umat punya kerinduan untuk datang lagi masuk sebagai umat di Santo Paulus, Kuamkinarama. Dengan kerinduan itu oke, kalau hanya rindu saja tidak bisa, ya dong. Kalau rindu saja kok menangis, tapi tidak akan. Tetapi harus bergerak, bergerak. Artinya bergerak dengan cara-cara, ya dong. UMK ini memiliki cara dengan Miss Dinar ini, ya dong. Mereka berkumpul-kumpul, saling siul kesana-kesini, terus kode kesana-kesini. Mari, kok rindu, dong? Ya, saya juga rindu. Kalau begitu, mari kita buat kegiatan bersama-sama. Nah, itu baru namanya bergerak dengan cara begitu. Jadi, satu ada di sana, satu ada di sana, dikumpulkan menjadi, oke, sekarang kita membentuk, menghidupkan gereja dengan cara UMK ini harus aktif. Nah, itu salah satu cara. UMK ini kan terdiri dari kalangan anak muda, ya dong. Anak-anak muda yang darah masih panas. Coba kamu tidur-tidur di rumah, darahmu itu jadi beku, anak muda. Kalau orang tua tidak apa-apa. Jadi, harus ada kegiatan yang ini, bersama yang harus jalan. Tapi, sandar ke gereja. Banyak kegiatan orang muda jalankan. Tapi, sandar ke apa? Ini kan beda, tau? Banyak aktivitas orang muda, tapi dia sandarnya ke apa? Tapi, orang muda ini, orang muda yang namanya, orang muda katolik. Mereka bisa buat kegiatan bersama, tetapi sandarnya pada gereja dan iman. Jadi, sandar utama adalah iman dan gereja. Itu fondasinya. Coba kalau buat sesuatu tanpa tidak ada iman. Itu dia tidak tahu, itu maksudnya apa. Tapi, buat sesuatu harus tergerak oleh dorongan iman, tau? Nah, itu baru ada dampak-dampak yang pasti. Pasti bagi dirimu maupun orang yang kamu sentuh layani. Itu kaum muda. Mis Dinar juga sama. Mis Dinar ini, mereka harus diaktifkan, membentuk. Ini gereja kaum kilama ini tidak tutup, tau? Ini subuka. Tau pintu sudah buka ini. Orang sudah ibadah, kita sudah pimpin misa. Jadi, kalau mis Dinar itu tidak ada aktivitas di sekitar altar. Sekitar altar ini, mis Dinar punya kekuasaan. Ya, tau? Jadi, kekuasaan ini harus dia bersama dengan pastor pelayan altar. Dia pelayan altar. Pelayan di samping pastor. Jadi, harus ada mis Dinar yang ada di atas ini. Tetapi, dia tahu. Tahu melayaninya bagaimana. Ya, tau? Jadi, itu teknik yang harus dilatih. Tetapi, dalam hidup sehari-hari, mereka juga harus berkumpul dan saling ingatkan untuk kita mau mempersiapkan hari minggu. Jangan datang jam 6 baru sibuk-sibuk di dalam sini. Jam 6 pagi. Bilang jam 9 itu ada misa. Jadi, jam 6 pagi kemarin kita ke kapel. Siap-siap. Itu bukan siap-siap itu. Siap-siapnya itu hari Sabtu. Hari Sabtu kamu lengkapi di atas altar ini ada apa? Apa yang kita mau lengkapi? Ya, tau? Koordinir. Menyapu. Ini sarang laba-laba ada. Menyapu ini. Cet dia. Orang muda dengan ini semua. Saya kasih tahu. Ini harus ini. Ini apa? Triplex sudah lepas-lepas. Ya, buat. Ya, tau? Itu kegiatannya. Kegiatan hariannya. Ya, tau? Bukan datang bakuliat lalu pulang. Tidak. Lihat mata itu tertuju ke lingkungan. Ya, tau? Lingkungan rumput naik. Tidak. Jangan sampai kambing datang makan. Pikir orang yang babat. Padahal kambing yang kasih habis. Bukan begitu. Manusia yang harus babat rapi. Ya, tau? Lihat. Jadi mata dan otak kepala itu jalan di alaman gereja. Di dalam gereja. Apa yang mau siapkan? Itu kamu punya pekerjaan. Mulai hari Sabtu. Hari Jumat. Kamu kerja sampai setelah kerja. Bilang saya suka kerja. Jadi besok hari Minggu saya tidak datang. Bukan soal itu. Itu tambah jahat lagi. Ya, tau? Kok kerja hari itu untuk Tuhan sudah. Bukan seperti itu ya. Jangan berpikir begitu. Tetapi kamu kerja capek. Tetapi syukur di hari Minggu. Kerja itu harus disyukuri. Dengan doa dan perayaan. Bukan kerja-kerja habis itu orang lain yang syukuri. Tidak, tau? Macam begitu. Jadi, oke. Sekarang kita mau lihat gerakan-gerakan kita mempersatukan. Mempersatukan dan mau mengaktifkan di gereja Santopoulos. Kuamki Naraman. Maka, dasar dari perkumpulan itu ada di kitab suci. Sekarang, lebih pada rohaninya. Hari ini kita mendengar dalam bacaan Injil. Bacaan Injil itu, Tuhan mengutus 70 murid. Mereka pergi utus kemana? Mereka, Tuhan utus kemana? Ke kotak, kan? Mereka utus kemana? Mereka itu 70 orang itu diutus ke kampung-kampung. Diutus di kampung-kampung itu ada orang-orang. Ada perempuan, laki-laki, anak-anak dan yang sudah usia lanjut. Di kampung itu orang-orang itu ada. Jadi para murid pergi untuk apa? Diutus untuk apa? Bukan lihat-lihat, Tuhan. Tetapi diutus untuk pergilah. Kamu diutus ke tengah serigala. Di kampung itu ada serigala. Serigala seperti apa yang dimaksud? Serigala. Engkau pergi ke sana seperti anak domba. Engkau kan tidak punya senjata. Kalau serigala ada senjata. Engkau pergi diutus tanpa kasut, tanpa sepatu dong, dengan sendal lengkap. Engkau pergi diutus ke sana tanpa peralatan. Parang, kampung, makanan, minuman, tidak ada. Pergi saja. Engkau diutus ke kota-kota, ke tempat-tempat orang itu. Ke tempat berbahaya. Berbahaya. Pergi. Itu utusan. Mengutus. Dan di sana kau buat apa? Engkau pergi menyembuhkan. Pertama menyembuhkan. Engkau pergi menyembuhkan dan intinya menyampaikan. Menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Engkau bawa kata-kata ini saja. Engkau diutus untuk menyampaikan. Kerajaan Allah sudah dekat. Tapi kalau setelah engkau sampaikan bahasa ini ada yang menentang. Atau ada yang menghalang-halangi. Atau ada yang mau mengganggu. Seperti serigala. Lain-lain. Maka engkau akan mengebaskan. Engkau kebaslah itu debu yang ada di situ. Akibatnya nanti hukuman ke Sodom. Sodom Gomorrah. Itu lebih ringan. Daripada tanggungannya. Berat. Para murid kembali dengan memberi kesaksian. Tuhan kami telah mengusir setan-setan itu. Mengusir segalanya. Setan pun takluk kepada kami. Tuhan bilang jangan kamu gembira karena itu. Tetapi gembiralah karena namamu tercatat di surga. Itu yang penting. Bergembira karena namamu sudah tercatat. Itulah yang kamu gembira. Sedangkan segala perilaku perbuatan baik yang engkau lakukan itu namamu sudah tercatat. Jadi jangan ragu, bimbang. Jangan juga sombong. Jangan juga pukul dada. Saya yang lebih banyak sumbang ke gereja ini sehingga ini. Yang seperti itu itu sombong. Saya yang ini dan saya yang itu. Engkau memberikan, engkau membuat sesuatu, engkau bertahan membangun sesuatu tetapi bersyukurlah bahwa namamu tercatat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Salah satu serigala yang saya mau kasih tahu. Serigala itu ada di dalam botol. Di dalam botol apa? Serigala. Ada di dalam botol, botol bir, botol vodka, botol Robinson, Robica. Jadi serigala itu ada di dalam botol itu. Jangan cari serigala yang apa seperti itu. Tapi serigalanya ada di dalam itu. Jadi jangan sampai kau diutus, malah pergi bersahabat dengan serigala yang ada di situ. Bukan mengusir. Ya, tahu? Engkau diutus bukan untuk mengusir tapi malah pergi bersahabat. Nah, ini yang lebih parah lagi ya. Engkau diutus pergi sembuhkan. Tetapi engkau yang pergi cari sakit. Aduh. Engkau pergi usir setan. Tapi malah engkau jadi setan. Aduh. Ya, tahu? Jadi engkau diutus. Pergi ini kayak orang ketemu tanpa kasut, tanpa makanan. Malah engkau pergi mencerah semua. Cari makan, cari kasur, cari uang, cari aduh. Ini kok jadi serigala. Jadi, artinya engkau pergi jadi mengosongkan diri. Engkau pergi mengumpul semua-semua harta-harta duniawi ini. Itulah yang namanya itu serigala dan setan itu di situ. Jangan mempikir setan yang biasa-biasa tidak ada di dalam itu. Karena itu kalian diutus, misdinar dengan OMK. OMK ini dia punya anana muda ini tahu? Anana muda ini biasanya dekat dengan yang botol tadi itu. Jadi, saya juga ragu ini mau utuskah atau tidak. Ya, tahu? Nah, pikir utus lagi bisa dong, bisa patah kaki lagi. Jadi, artinya begini. Kamu punya keyakinan. Ya, tahu? Setidaknya keyakinanmu itu seperti biji sesawi. Itu sudah cukup. Nanti Tuhan tambahkan melalui pekerjaan. Ya, tahu? Maka engkau pergi bisa melawan segalanya. Melawan setan dalam dirimu. Melawan itu serigala di dalam pikiran. Serigala itu ada dalam keinginan-keinginan. Ya, tahu? Walaupun botol ada di sini. Segala tawaran ada di sini. Tapi, engkau tidak punya keinginan, tidak mungkin engkau sentuh. Walaupun Pai Tuhan ini dia bawa datang satu karton, duduk di situ. Teman, mari. Mari sudah. Kita ini. Daripada saya sendiri menderita. Kita dua sama-sama, tahu? Jadi, dia tawar. Tawar. Tapi, kalau tidak ada keinginan dalam dirimu sendiri, engkau pasti bilang, no. Tidak. Saya ada punya anak. Saya mau kasih sekolah anak. Saya punya pekerjaan. Besok saya ini, pergi cangkul tanah. Besok saya mau kegiatan ke gereja. Sekarang hari Sabtu baru. Hari Sabtu kok rajin sekali bawa karton-karton. Coba hari lain kah? Ini maksudnya apa? Supaya besok pagi, hari Minggu itu kita mau tidur. Itu mungkin maksudnya begitu. Jadi, itu serigala itu. Jadi, serigala itu mereka yang mengajak orang punya suami, mengajak orang punya istri, mengajak orang punya anak, mengajak orang punya kenyamanan, mengajak orang lain yang tidak ada masalah terlibat dalam masalah ini, itu dan lain-lain. Itu namanya setan dan serigala. Maka, mari kita mengusir dengan konsistensi diri, konsisten dalam diri itu tolak. Dalam diri itu harus ada kata tolak, tidak. Jangan hanya ya, 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 tidak boleh, tapi tolak, tidak. Sekali kamu tolak, dia tidak akan bawa datang yang itu. Ajak dengan karton-karton itu. Sekali tolak, dia tidak akan datang. Tapi, kalau engkau terima, pasti dia masuk bukan di depan kau punya rumah, tetapi masuk di kamar nanti. Jadi, harus tolak. Maka, mari kita berdoa supaya mereka ini menjadi utusan-utusan yang handal di Stasi Santo Paulus, Kuam Kinarama. Kita bereskan dulu serigala yang ada di Kuam Kinarama ini, sampai kemana-mana, ya. Di mana kamu diutus, di situ kamu melawan serigala. Amen. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.